Halo semua, nama ku Margaret. Dan setelah dimanipulasi sama keluarga ku yang kaya raya, aku memutuskan untuk jadi Tuna Wisma. Jujur, aku nggak tahu kalau kami itu kaya sampai aku remaja. Ya, kami selalu punya supir dan mobil-mobil paling mahal, tapi itu seakan normal bagiku. Semua orang yang aku temui, semua orang di sekolahku itu punya gaya hidup yang sama. Jadi, aku pikir semua orang di seluruh bagian dunia hidup kayak gini. Waktu aku menghadapi hidup yang sebenarnya, di mana banyak anak kecil tidur dalam keadaan lapar, aku kaget. Tapi hal paling aneh terjadi jauh sebelum itu. Waktu aku baru umur 10 tahun, kakakku yang umurnya 18 lagi dipersiapkan untuk jadi penerus bisnis keluarga, dan orang tuaku menjadi gila dalam mencari istri yang cocok untuk dia. Itu adalah pertama kalinya aku dengar mereka bilang darah murni. Mereka berantem di seluruh bagian rumah. Kakakku pergi dari mereka sambil teriak. Orang tuaku mengikuti dan mencacimaki dia. Dia terus bilang kalau ini semua gila. Dan dia nggak mau ini. Ada cewek yang dia sukai. Tapi ibuku menghentikan dia sambil menyentuh pipinya perlahan dan bilang, Jangan kotori garis keturunan kita sayang. Kamu buang-buang waktu kamu. Di umur segitu, aku nggak tahu apa maksud dari murni dan kotor. Butuh beberapa tahun sampai aku ngerti yang mereka maksud adalah Kelas sosial yang sama. Orang-orang terbaik dari para konglomerat. Mereka yang bisa bikin kita lebih kaya lagi. Kakakku akhirnya berdamai. Dia menyerah berjuang dan menerima takdirnya. Tapi di saat yang sama, dia jadi makin marah. Bahkan agresif. Dia punya wajah publik yang sangat diplomatis dan sempurna. Tapi di rumah, dia kaya iblis. Tapi sekali lagi, saat itulah salah satu rahasia keluarga ku terungkap. Aku lagi main di salah satu ruang tamu sambil lihat-lihat lukisan tua. Dia jalan mendekatiku. Kamu tahu kan kalau mereka sepupuan? Kakakku bilang sambil menunjuk ke arah lukisan kakek dan nenek kami. Apa? Aku nggak ngerti apa yang dia maksud dari itu. Aku tahu kalau kawin sedarah itu agak, ya, salah. Jadi aku nggak ngerti kenapa dia bilang gitu. Iya, keluarga kita itu penuh dengan hasil kawin sedarah. Hanya demi menjaga kekayaan mereka. Simpan dalam keluarga. Sekarang terdengar benar-benar beda, kan? Tawa dia yang mengganggu dan muram. Menggema di seluruh ruangan. Aku mulai nangis dan lari ke kamarku. Aku nangis beberapa hari, mengingat ucapan dia, tapi aku nggak bilang orangtuaku. Rasa penasaranku bertanya-tanya, apalagi yang nggak aku ketahui. Umurku 13 tahun waktu aku mulai tahu lebih banyak. Cuma ada satu orang yang aku percaya di rumahku. Pembantuku Jocelyn. Aku lagi di ruang tamu, baca buku tua yang aku temuin di salah satu ruang kerja. Lalu dia mendekatiku, tersenyum, dan bilang, Kamu tahu nggak, nenek moyang kamu itu anggota keluarga kerajaan kecil di Eropa. Makanya waktu mereka ke Amerika, mereka langsung memberikan bisnis. Kalau aku masih lebih muda, mungkin itu bikin aku berhayal jadi putri. Tapi sekarang, itu bikin aku merasa kotor. Tapi hal yang berdampak paling besar bagiku adalah waktu anak pembantuku, Jasper, masuk dalam hidupku. Umurku 15 tahun, dan suatu hari Jocelyn minta dia untuk menjemputnya. Aku lagi main piano, waktu dia masuk ke dalam ruangan. Gila, waktu kayak berhenti di abad ke-19 di rumah sialan ini, kata dia tertawa. Aku berhenti main, dan melihat ke orang nggak berakhlak yang mengumpat di dalam rumahku, dan aku tersabar. Maksudnya, seakan cinta menyambarku kayak petir. Dia masuk dalam hidupku, dan berhasil membalik semuanya. Jasper memperkenalkan diri, dan aku merasa wajahku memerah. Dia bilang dia mau ketemu teman-temannya, dan dia mengajak aku untuk ikut. Aku mau sih, tapi aku harus nolak. Aku nggak boleh pergi ke kota yang kotor kapanpun aku mau. Terserah kamu, Nona. Bahkan aku sih mendingan buang semua sampah mahal ini, daripada kebebasanku dibatasin. Aku menghala nafas. Aku pengen banget ikut pergi. Orangtuaku ada di suatu tempat di lantai atas, jadi aku ambil langkah keluar rumah, dan memutuskan, bodo amat, emang apa sih yang bisa terjadi? Kami pergi ke pantai untuk ketemu teman-temannya. Mereka orang yang sangat berbeda. Penuh warna, dan mereka berpendidikan, dan empatik. Mereka ngomongin tentang penderitaan mereka, pengalaman mereka, kelaparan dunia, perang yang sedang terjadi, korupsi. Itu membuatku kewalahan, soalnya, jangan ketawa ya. Tapi aku nggak tahu kalau dunia punya masalah. Habisan duniaku nggak punya. Saat itu aku ditelepon orangtuaku. Ibuku marah-marah nyuruh aku balik sekarang. Aku menolak dengan sopan. Dan kata nggak yang satu ini, memicu semua hal buruk yang terjadi di tahun itu. Waktu aku balik, orangtuaku mengumumkan kalau mereka mau pecat Jocelyn karena pemberontakanku. Aku nggak boleh bersimpati dan terlibat sama orang-orang itu. Aku menjadikan pendidikan sebagai misi hidupku. Aku suka menyelinap ke perpustakaan dan baca semua koran yang bilang kalau keluarga ku itu bagian dari korupsi yang dimaksud anak-anak itu. Mereka membanjiri politik dengan uang dan bunga. Nggak ada yang beneran ilegal sih. Tapi mereka salah. Dan setiap aku membantah mereka, orang lain yang kena ganjarannya. Pertama, para pembantu. Lalu mereka mulai mengancam Jasper. Kamu tahu kan, kita bisa dengan mudah bayar kampus supaya nggak menerima dia. Itu bakal bikin kamu jadi teman yang jahat, kata ibu. Kayaknya titik akhirnya adalah waktu Jasper kasih tahu aku. Karena orangtuaku mecat Jocelyn, mereka jadi nggak bisa bayar sewa dan bakal kehilangan rumahnya. Mereka jadi nggak punya tempat tinggal. Di saat yang sama, orangtuaku mempekerjakan dua satpam untuk menguntitku. Mereka bahkan mulai pasang kamera di seluruh bagian rumah dan nyuruh aku tanda tangan di kertas yang bilang kalau aku nggak boleh ngomong apapun ke siapapun. Aku nggak kuat. Suatu malam, aku kemas tasku. Aku lompat dari jendela dan aku kabur. Aku jalan sejauh 15 mil malam itu, takut akan setiap mobil yang lewat. Di pagi hari, Jasper menjemputku dan membawaku ke rumahnya yang cuma satu ruang tamu penuh dengan kasur dan satu kamar mandi. Tapi aku tidur nyenyak di sana karena aku tahu aku aman dan aku ambil keputusan yang benar. Tapi itu bukan akhir dari permasalahanku. Di tengah hari, aku kebangun karena ketukan keras. Ini polisi! Teriak-riak di luar. Aku buka pintunya. Mereka tanya namaku, lalu mereka memborgolku. Mereka bilang aku dituduh mencuri. Tebak sama siapa? Sama keluarga ku sendiri. Waktu mereka bawa aku ke kantor polisi, ibuku udah nunggu di sana. Itu omongan paling gila yang pernah aku dengar. Ibu duduk di sampingku dan bilang, Kalau kamu nggak mau berhubungan sama kita dan mau punya hidup baru, bikin hidup yang baru. Dari nol. Ibu menyita semuanya, termasuk semua baju yang aku ambil dari rumah. Lalu mengucapkan selamat tinggal. Dengan senang hati, ini adalah terakhir kalinya aku ngomong sama mereka. Tapi masalahnya, Jocelyn nggak mampu bayar sewa dan memberi makan aku dan Jasper. Kami dikeluarkan seminggu kemudian. Aku beralih dari tinggal di rumah yang besar, jadi hidup di jalanan dengan satu pakaian yang sobek. Karena aku dididik sebagai wanita bangsawan kuno, aku tahu cara melukis dan main piano. Jadi aku ambil beberapa lembar kertas dan mulai gambar orang di jalanan. Kami kesulitan beli makan. Tapi setidaknya ini menghasilkan sesuatu. Lalu, suatu hari, aku lihat wajah yang nggak asing di tengah orang. Kak-ka-ku! Dia mendekat dan minta digambar seakan dia orang asing. Kami nggak ngomong, aku selesaiin gambarnya. Dia melihatnya tersenyum dan kasih kami uang. Kamu berhasil kabur. Jangan pernah balik, katanya. Dan itu terakhir kalinya aku lihat dia. Dengan uang ini, kami berhasil menemukan tempat tinggal kecil dan kami semua dapat kerjaan. Setelah beberapa tahun, aku dan Jasper masuk sekolah hukum dan kami bermimpi bisa jadi pengacara terbaik yang pernah ada. Aku harap aku bisa berjuang agar orang-orang mempertanggungjawabkan tindakan mereka tanpa memperdulikan kekayaan mereka dan agar orang-orang bisa hidup dengan bermartabat walaupun mereka nggak punya kakak yang kaya untuk bantu mereka. Kami semua berjuang bersama. Kalau ada anak yang kelaparan mencari makanan, artinya kita semua gagal.